Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini materinya Dari singgung ya, kita perhatikan materinya Muncul di handphone kalian ya Ini ada beberapa gambar Yang merupakan garis singgung dan bukan garis singgung suatu lingkaran Perhatikan gambar 1 Di gambar I1 ini ada garis K dan lingkaran O Garis Knya tidak menyinggung atau tidak menempah pada lingkaran O Berarti yang gambar I1 bukan garis singgung lingkaran Gambar I2, garis Lnya Menempel tepat pada busur lingkaran O Ada titik A disini Nih disini ada titik A Jika ada garis yang menempel pada lingkaran O Seperti gambar I2 ini, maka ini disebut garis singgung lingkaran O Gambar berikutnya pada I3 Ada garis M Dia memotong lingkaran O Seperti ini Memotong lingkaran O Maka gambar ini bukan garis singgung lingkaran Karena kan yang dinamakan singgung, menyinggung Garis singgung, berarti garisnya menyinggung Menempel seperti pada gambar I2 Garis singgung lingkaran Tegak lurus dengan jari-jari atau diameter yang ditarik pada Ditarik dari titik singgungnya Nih, perhatikan ya Ini sebuah lingkaran Dengan titik pusat O Ada garis singgung A disini Nah, jika garis singgungnya ini Menempel pada lingkaran O ini Maka dari titik A Ditarik ke titik O Itu akan tegak lurus Jari-jarinya Gambarnya seperti ini Ini adalah gambar garis singgung Untuk menghitung panjang garis singgung lingkarannya Seperti ini Kita menggunakan Pitagoras Sebelumnya kemarin sudah dijelaskan ya materi sebelumnya Tentang Pitagoras Masih ingat? Ada sebuah lingkaran O Dengan garis singgungnya ini A, T Jari-jari R Maka untuk mencari A, T Dirumuskan A, T pangkat 2 Sama dengan O, T Ini garis O, T O ke T Pangkat 2 Dikurang R pangkat 2 Sudah? Ditulis? Ada contoh soal ya Kita akan pahaminya dengan menggunakan contoh soal Diketahui Diketahui lingkaran berpusat di titik O Dengan jari-jari OB sama dengan 5 cm Garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di luar lingkaran Jika jarak OA sama dengan 13 cm Maka Ini pertanyaannya Gambarlah sketsanya Tentukan panjang garis singgung AB Nah, kita gambar sketsanya lingkaran seperti ini Titik pusatnya di O Kamu buat garis singgung Dari lingkaran ini Ditarik di sini Kemudian dari titik B ke O Itu disebut jari-jari Dari O ke A 13 cm Ini dari soal Ini sketsanya Sekarang yang pertanyaan yang ke B adalah Yang B panjang garis singgung AB Berarti kita mau nyari yang ini Dari A ke B berapa Kamu bisa menggunakan rumus Pitagoras Ini kalau kita balik Gambarnya kita balik diriin begini Dia membentuk segitiga siku-siku Ini ada simbol siku-siku nya AB dirumuskan O A pangkat 2 Dikurang OB pangkat 2 O A ini garis miringnya O A dipangkatkan 2 Dikurang ini jari-jari Dikurang OB pangkat 2 Dimana O A adalah 13 pangkat 2 Dikurang 5 pangkat 2 13 pangkat 2 itu 13 kali 13 ya Dikurang 13 kali 2 13 pangkat 2 hasilnya 169 Sedangkan 5 pangkat 2 adalah 25 Maka 169 Dikurang 25 Sama dengan 144 AB adalah akar dari 144 Sama dengan 12 cm Jadi panjang AB adalah 12 cm Silahkan ditulis dulu Untuk kelas 8 F dan G Materi ini sudah biaya share di Google Classroom ya Jadi kalau kalian mau buka Google Classroom Untuk menulis materi ini silahkan Atau mau menulis langsung disini boleh Almira sudah ditulis? Terima kasih telah menulis sudah jadi 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 susah menemukan ya 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 Oke, dilanjut ya. Oke, dilanjut. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di atas. Ada gambar yang seperti contoh soal tadi, hanya saja ini segitiganya ada dua, jadi membentuk seperti layang-layang. Dari titik P di luar lingkaran yang berpusat di O, dibuat garis singgung PA, PA dan PB. Jika panjang OA sama dengan 9, ini OA, jari-jarinya, OP-nya 15, maka kita suruh menghitung panjang AP-nya berapa. Luas segitiga A, OP, ini satu segitiganya berapa, luas layang-layangnya berapa, ini semua, dan panjang tali busur AB, dari A ke B. Caranya, yang pertama, mencari segitiga A, OP. Oke, ini rumusnya seperti tadi ya, sudah dijelaskan. OP pangkat 2, dari O ke P, pangkat 2, dikurang OA pangkat 2, maka didapat AP dari sini. OP-nya 15, OA-nya 9, 15 pangkat 2, 225, ya, dikurang 9 pangkat 2, yaitu 81. 21, 225, dikurang 81, 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Ini baru diketahui panjang AP. Nah, sekarang nyari luasnya. Luas segitiga A, OP. Kemarin sudah gue jelaskan juga, mencari luas segitiga. Rumusnya setengah, dikali alas, kali tinggi. Alasnya yaitu OA, ini. Tingginya AP. Maka, setengah, dikali 9, dikali 12. Hasilnya adalah 54 cm. 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dikali 9, sama dengan 54 cm. Lanjut, luas layang-layang. Nah, tadi kan sudah diketahui, luas 1 buah segitiga ini 54. Layang-layang itu terdiri dari 2 buah segitiga. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Maka, luas layang-layang dapat dirumuskan 2 kali luas segitiga. Berarti 2 dikali 54. Sama dengan 108 cm. Yang terakhir yaitu untuk mencari panjang tali busur AB. Nih, A ke B. Rumusnya kita gunakan rumus layang-layang. Setengah, dikali OP. Nih, OP. Dikali AB. Rumus layang-layang ya. Setengah, dikali, nih garis yang tengah ini, OP. Dikali AB. Panjang kali busurnya. Luas layang-layangnya 108 cm. Sama dengan. Setengah, dikali 15. OP. Dari O ke P-nya 15. Dikali AB. AB-nya belum diketahui, karena AB yang ditanyakan. Maka, AB sama dengan 108 dikali 2 dibagi 15. Hasilnya adalah 14,4 cm. Maka, panjang kali busur AB adalah 14,4 cm. Silahkan ditulis dulu. Silahkan ditulis. Silahkan ditulis. Ada yang berharga. Trusitt. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Oke, kita lanjut ke menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ini gambarnya mirip seperti roda sepeda ya. Hanya saja di sini rodanya yang satu besar, lingkaran O satu besar, lingkaran O duanya kecil. Rumus untuk mencari garis singgungnya adalah akar D pangkat 2 dikurang R1 dikurang R2 kemudian dipangkatkan. Ini rumusnya, rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Di mana lingkaran yang satu lingkaran yang satu lingkaran besar. Jari-jarinya kita mencari garis singgung persekutuan luar. Jari-jarinya kita mencari R1. Jari-jarinya kita mencari R1. Nih, yang besar R1. Yang kecil R2. Sedangkan garis dari titik pusat O1 dengan O2 kita namakan D. D itu jarak antara dua titik pusat. GSL itu singkatan dari garis singgung persekutuan luar lingkaran. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Asent-unturis juga saya membuat suku di suku. Sudah, kalau sudah jempolnya diangkat, gini Sudah, sudah, oke Almira sudah Fatiha, sudah belum Belum, Rosa sudah Marsayida sedang menulis Yang lainnya, kameranya dinyalain ya Belum mandi Belum mandi, Masya Allah Belum mandi, kesiangan ya Ya, Bu Gak apa-apa, nyalain aja kameranya Masih ngantuk, Bu Masih ngantuk Selamat mandi Yang harus turun Tuh kan, kalau dinyalain kameranya kelihatan Cantik-cantik, ganteng Ada Ibrahim, 8C Cika, Ataya, halo Tuh kan Tuh Ayo, ditulis dulu Sudah Angkat jempolnya, kalau sudah Oke, lanjut Nih, garis singgung persekutuan luar Gambarnya Yang garis biru ini Namanya Jari-jari lingkaran besar Garis yang hijau Jari-jari lingkaran kecil Nah, ini garis yang putus-putus ini Namanya Jarak kedua Titik pusat Kalau garis singgung Yang ini nih Namanya garis singgung persekutuan luar Karena dia garisnya ada di luar Nanti ada lagi yang namanya Garis singgung yang di dalam Oke Lanjut ya Ada contoh soal? Bisa dilihat Contoh soalnya Sebuah lingkaran Dua buah lingkaran Yang pertama lingkaran A Yang kedua lingkaran B Dengan titik pusat Lingkaran pertama di A Dengan jari-jarinya Yang lingkaran besar adalah 8 cm Kemudian jari-jari lingkaran yang kedua Lingkaran yang kecil 3 cm Panjang dari Titik pusat A Ke titik pusat B Adalah 13 cm Berapa Panjang garis singgungnya Ini garis singgung luarnya Disini C, D Garis C ke D Ini namanya Garis singgung persekutuan luar Dua lingkaran Dengan rumusnya Tadi sudah gue jelaskan Akar D Pangkat dua Dikurang Jari-jari besar Dikurangi jari-jari kecil Kemudian hasilnya dipangkatkan D D-nya 13 D itu kan tadi dijelasin ya Jara Petik pusat Dari lingkaran A Ke lingkaran B D-nya 13 cm Pangkat dua 13 cm Pangkat dua adalah 169 Hasilnya Dikurang 8 Dikurang 3 Sama dengan 5 5 Pangkat dua Adalah 25 169 Dikurang 25 Sama dengan 144 Akar 144 Adalah 12 cm Maka Panjang garis C ke D Adalah 12 cm Sudah Angkat jempolnya Kalau sudah Kita lanjut Sudah belum? Belum? Belum Bu Oke Ditunggu Sudah Bu Oke Tadi kan yang luar Sekarang Garis singgung Persekutuan Dalam Nih Tau ya bedanya ya Kalau tadi garis singgungnya Ada di luar sini Kalau sekarang Dia ke dalam nih Ini yang merah nih Garisnya Rumusnya sama Rumusnya sama Bedanya sedikit Nih Kita perhatikan rumusnya Kalau yang di luar Ininya Dikurang Kalau Persekutuan dalam Jari-jarinya di jumlah Nih Ditambah nih Ininya Ya Jangan sampai Kalian Tertukar Kalau yang Garis persekutuan luar Jari-jarinya dikurang Kalau persekutuan dalam Rumus jari-jarinya ini Di jumlah Terima kasih Terima kasih Sudah 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 Contoh soal Garis singgung Tersebut Duan dalam Cara menghitungnya sama Dengan yang tadi Hanya saja disini Perbedaannya adalah Rumusnya Untuk jari-jarinya Di jumlah Jari-jari Lingkaran besar 12 cm Jari-jari lingkaran Kecil 5 cm Panjang garis Panjang garis A ke B 24 cm Berapa garis Tersekutuan dalamnya Yang ini Rumusnya Akar D Dengan 17 cm Dengan 17 cm 17 cm 17 cm Pangkat 2 Itu berarti 17 x 17 Hasilnya 289 576 cm 576 cm Dikurang 289 cm Hasilnya adalah 287 cm Akar dari 287 cm Adalah 16,94 cm Berarti Berarti panjang garis Singgung persekutuan Dalamnya adalah 16,94 cm 16,94 cm Silahkan ditulis Sudah bu Sudah Tunggu yang lain ya Masih ada yang ngulis Yang selawatan siapa itu? Siapa yang selawatan? Oke anak-anak Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah semua? Sudah mengerti? Ada yang bingung? Yang mana yang bingung? Ini sudah selesai ditulis? Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai ditulis? Sudah selesai ditulis? Sudah selesai ditulis? Oke baik anak-anak Kalau sudah nulis Dan tidak ada yang kita Cukup ya Pembelajaran hari ini Kok kayaknya cepat banget ya Bu Kamu udah nulis semua? Udah Bu Iya sedikit aja Yang tadi udah mengerti belum? Belum Belum Tadi mungkin Bu ya jelasin Nyimak gak? Nyimak Nyimak Enggak Tapi gak konek Ini bedanya tau gak? Garis singgung dengan yang bukan garis singgung Enggak Ya ampun Ada tempat Ini kalau yang nempel Ini namanya garis singgung nih Yang gambar I2 Kelihatan kan? Nempel nih Yang gambar I1 Ini kan gak nempel Ini berarti bukan garis singgung Yang gambar I3 juga bukan garis singgung Karena gak nempel garisnya sama lingkarannya Ya? Oh iya Bu Ya udah ngerti ya ini? Udah Nah ini dia Garis singgung lingkaran Garis singgung lingkaran ini Jadi cipunya Garis ini Garis A ini Dia nempel ke lingkaran ini Terus Dan dari pusat ke garis singgung Akan tidak lurus Untuk sebuah jari-jari Dan juga garis O A Menghitung panjang garis singgung Kalau dia membentuk Seperti ini lingkarannya hanya satu Jika lingkarannya hanya satu Kita menghitung panjang garis singgung Dengan menggunakan rugus Pitagoras Sebelumnya sudah diajarin kan Pitagoras Ini sudah ditulis Contoh soal tadi Sudah ditulis Sudah Nanti dibaca-baca lagi Yang ini sudah Sudah ditulis Sudah Nah ini yang tadi kan garis singgung lingkarannya Cuma satu Sekarang lingkarannya dua Maka disebut garis singgung Persekutuan Karena ini garisnya ada di luar Persekutuan luar Dua lingkaran Karena lingkarannya ada dua Kalau lingkarannya ada dua Berarti jari-jarinya juga ada dua Jari-jari satu Jari-jari dua Ini rumusnya Kalau yang di luar Jari-jarinya dikurang Untuk rumus yang di luar Kalau untuk persekutuan dalam Yang ini Rumus jari-jarinya di jumlah Itu perbedaannya Cara menghitungnya sama Nih Cara menghitungnya sama Ini yang luar Cara menghitungnya Ininya dikurang Jari-jari besar Dikurang jari-jari kecil Kalau yang di dalam Jari-jari besar Ditambah Atau di jumlah Jari-jari yang kecil Cara menghitungnya sama Bisa ya? Bisa Jibran? Bisa Bu Oke Yang lainnya bisa ya? Oke Cukup ya hari ini ya? Ya Bu Ya Untuk kelas 8 8F dan G Kalau ketinggalan Nulisnya Kalian bisa lihat Di Google Classroom Untuk Kelas lain Selain 8F dan G Jika materinya ada Yang belum ditulis Nanti silahkan Hubungi wali kelasnya ya Biar wali kelasnya Nanti minta materinya Kebiaya ya? Iya Bu Oke Cukup dari Bu Ya? Ada yang mau ditanyakan Sebelumnya? Enggak Oke Kalau gitu Dari Biaya hari ini Cukup Terima kasih Sudah Mengikuti Pembelajaran Pagi ini Langsung mandi ya Biar seget Oke Baik Terima kasih ya Bu ya Tutup ya Assalamualaikum Ya Bu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kelas 8A sampai 8G Cuma berapa orang doang Terima kasih 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 Terima kasih